Rusia merilis pernyataan resmi militer Ukraina memasuki wilayah Rusia dan melakukan serangan udara. Pada tanggal 1 April sekitar pukul 5 pagi waktu Moskow, dua helikopter Mi-24 Ukraina memasuki wilayah udara Rusia pada ketinggian yang sangat rendah. Bermanuver untuk memanfaatkan lipatan medan, helikopter Ukraina meluncurkan serangan rudal ke fasilitas penyimpanan minyak sipil di pinggiran Belgorod, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jendral Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur tanggal 2 April hari ini. Akibat serangan tersebut, beberapa tank rusak dan terbakar, tank di lokasi tersebut sedang tugas menjaga aset. Depot bahan bakar yang diserang Ukraina adalah depot khusus masyarakat sipil bukan depot militer Rusia. Saya ingin menekankan bahwa hanya kendaraan sipil yang dipasok dengan bahan bakar dari fasilitas ini. Depot minyak tidak ada hubungannya dengan angkatan bersenjata Rusia, kata Igor. Video tentara Ukraina menyerang fasilitas di wilayah Rusia ramai di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!